Bursa Efek Indonesia, BEI, memberlakukan batasan persentase auto-rejection atas dan bawah secara simetris tahap kedua mulai Senin 4 September 2023. Kebijakan ini kembali diberlakukan pasca awal pandemi 2020 sempat dicabut untuk merendahkan kepanikan pelaku pasar seiring anjloknya indeks harga saham gabungan. Saat itu Bursa Efek Indonesia mengubah ketentuan batas ARB menjadi 7% untuk seluruh fraksi harga mulai 13 Maret 2020 hingga beberapa waktu lalu. Semenjak itu ada ketidak simetrisan atau asimetris antara batas auto-rejection atas arah yang merentang dari 20% hingga 35% sesuai fraksi harga dengan ARB yang hanya 7%. Dengan normalisasi penuh ini berarti ketentuan saham di harga 50 rupiah hingga 200 rupiah berlaku arah 35% dan ARB 35%. Lalu saham dengan harga 200 rupiah hingga 5.000 rupiah akan berlaku arah 25% dan ARB 25% serta saham dengan harga lebih dari 5.000 rupiah berlaku arah 20% dan ARB 20%. Adapun implikasinya dapat mempengaruhi perdagangan secara luas termasuk ketika seorang investor membeli satu saham di saat yang tidak tepat maka investor tersebut dapat menderita kerugian hingga 50% lebih. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono mengatakan perusahaan swasta salah satunya Agung Sedayu milik Sugianto Kusumo alias Aguan akan menenamkan investasi 20 triliun rupiah di IKN Nusantara. Aguan diketahui merupakan ketua konsorsium pengusaha Indonesia saat mengunjungi IKN beberapa waktu lalu. Agung menyebut investasi Aguan dan kawan-kawan akan ditanam di sektor hiburan atau play. Ia mengatakan selain dari Agung Sedayu, investor domestik lain yang juga akan menenamkan investasi di IKN ada 10. Mereka adalah Sumarekon, Intiland Development hingga Ciputra Group. Mereka diketahui akan membangun 200 tower rumah susun atau rusun di IKN Nusantara. Agung menjelaskan, saat ini tengah dilakukan studi kelayakan atas proyek itu. Ia menambahkan, pembangunan IKN nantinya akan banyak menggunakan skema KPBU yang jumlahnya sekitar 52 persen. Sedangkan sisanya berasal dari APBN dan investasi swasta murni. Pemerintah Indonesia mulai membuka diri dengan mempermudah izin tinggal WNA melalui pemberian Golden Visa. Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkum Ham Silmikare menjelaskan, pemberian Golden Visa diklasifikasi bagi orang asing berkualitas yang akan bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara. Salah satunya adalah penanam modal, baik korporasi maupun perorangan. Dijelaskan bahwa WNA yang mau mendirikan perusahaan di Indonesia bisa mendapatkan Golden Visa untuk tinggal 5 tahun di Indonesia dengan syarat berinvestasi 2,5 juta dolar AS atau sekitar 38 miliar rupiah. Lalu, untuk masa tinggal 10 tahun, nilai investasi yang disyaratkan lebih besar lagi, yakni 5 juta dolar AS atau sekitar 76 miliar rupiah. Sementara itu, bagi investor korporasi yang ingin membentuk perusahaan di Indonesia dan menenamkan investasinya, 25 juta dolar AS atau sekitar 380 miliar rupiah akan memperoleh Golden Visa dengan masa tinggal 5 tahun bagi direksi dan komisarisnya. Sedangkan, untuk nilai investasi 50 juta dolar AS akan diberikan izin tinggal 10 tahun. Kanada akhirnya mengumumkan draft aturan online News Act yang mengharuskan penyedia platform seperti Google dan Facebook untuk membayar konten berita yang diproduksi perusahaan media. Dalam draft proposal, pemerintah Kanada berharap Google membayar perusahaan media 126,6 juta dolar AS atau sekitar 1,9 triliun rupiah per tahun. Sementara itu, Facebook diminta membayar 44 juta dolar AS atau sekitar 670 miliar rupiah. Menurut pemerintah Kanada, draft aturan ini akan mengatasi kekhawatiran di Google dan Meta bahwa mereka diharuskan membayar dalam jumlah yang tak terbatas. Dengan ditetapkannya harga berdasarkan hitung-hitungan pemerintah dan beberapa lembaga, diharapkan Google dan Facebook bisa menanggapinya sebagai solusi sama-sama untung atau win-win solution. Namun, regulasi baru ini tak membuat Facebook bergeming. Raksasa media sosial itu mengatakan tetap memblokir konten berita di Kanada selama aturan online News Act masih diberlakukan. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo juga mencanangkan aturan serupa yang dinamai publisher rights. Hingga kini, aturan itu masih terus dikaji oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. The Organization for Economic Corporation and Development, OECD, merevisi turun proyek silaju ekonomi ASEAN pada tahun ini. OECD memangkas pertumbuhan ekonomi ASEAN dari 4,6 persen dari perkiraan Maret 2023 menjadi 4,2 persen. Director of OECD Development Center Ragnar Elin Arnadotir mengungkapkan, koreksi 0,4 persen tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi ASEAN yang menghadapi penurunan permintaan eksternal. Ekspor ASEAN mengalami kontraksi di tengah perlambatan permintaan yang berkepanjangan di negara-negara maju. Meski begitu, Ragnar mengungkapkan masih ada harapan bagi ASEAN untuk optimistis, sebab ekspor jasa diperkirakan akan tumbuh kuat selama semester pertama 2023. Hal ini ya prediksi akan membantu menjaga aktivitas ekspor jasa tetap bertahan di sebagian besar ekonomi kawasan di tengah penurunan ekspor barang.